Terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV di MTGW. Saya Hilbram Dunar dan dalam sesi curhat kali ini kita dengarkan bagaimana curhat dari Ibu Ida sekarang. Ibu Ida sebelum saya masuk ke sini kebahasan tentang Anda dan dijahit dengan keluhan hati lembut Pak Dayan. Kita lihat May Mini dulu yuk. Iya baik Pak. Bukan hanya untuk sukses, untuk gagal juga butuh waktu dan panjangnya sama. Banyak orang mengatakan, tapi sukses itu tidak mudah Pak Mario, kan sukses butuh waktu. Sekarang saya tanya, untuk gagal butuh waktu gak? Butuh waktu, super yuk kita lihat ya. Mulai kita dilahirkan, ini gejolak kehidupan kita sampai pada umur 50 tahun kita sukses. Katakan begitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sukses? Ini sukses. Kalau gagal, berapa waktu? Jangan pakai alasan waktu. Sebetulnya lebih sulit jadi orang gagal daripada orang sukses. Karena penderitaan dari kegagalan itu sudah lebih awal. Orang sukses itu naik pangkat, naik gaji, dipuji, tepuk tangan, dapat tanda penghargaan, bintang. Kehormatan itu, yang ini lho Pak, susah, 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 ditagi, ditagi, susah, susah, lari, 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 dikejar, ditangkap, dijebak. Itu lho Pak. Jadi orang susah itu susah. Jangan bangga. Banyak orang bilang, ya memang aku sudah ditakdirkan. Tidak ada orang ditakdirkan miskin. Kalau orang bilang, tapi di surga lebih banyak orang miskin. Sudah ada yang balik dan cerita enggak? Nah, penyesalan Anda apa? Dua bulan yang lalu, saya baru saja kehilangan suami. Yaitu sebelum Idul Fitri kemarin ya. Kami turut berbuka cita, sakit ya? Ya, jantung koroner. Jantung. Saya juga baru tahu informasi itu dari dokter, seminggu, eh dua hari sebelum dia meninggal. Kenapa Ibu? Dua hari sebelum meninggal Pak. Di situ saya sangat menyesalnya, saya sudah berusaha merawat dia dengan sebaik mungkin ya Pak ya. Saya di sana pun, setinggal pun cuma berdua dengan suami. Saya rawat dia betul-betul, saya merawat dia, ibaratnya saya mencari uang sendiri, saya ikhlas. Demi Allah, saya tidak pernah menuntut apapun dari suami saya, saya menerima apapun kekurangan suami saya sebagai kesempurnaan buat saya. Nah, di saat hari terakhir dia dikabarin di jalan dia kena serangan jantung, ya saya sampai kalau saya tahu itu adalah hari-hari terakhir dia, saya akan sangat-sangat menjaga sekecil, sebesar apapun hal yang membuat saya sakit, itu enggak akan saya layanin. Anda sempat melayani pertengkaran itu? Sempat saya acukan, tapi setelah, kalau dia minta apa, namanya saya kesal ya Pak ya, saya diamkan. Orang Jawa bilang ada istilah ini, medot katrisnan. Orang yang mau meninggal kadang-kadang seperti cari gara-gara. Oh iya Pak, betul. Supaya putus kasih sayang, maksudnya supaya waktu pergi tidak terlalu luka. Oh begitu ya Pak ya. Malah ibu akhirnya menyesal dong. Menyesal ya Pak. Ya, nah itu kadang-kadang perilaku seperti itu. Wajar. Ibu juga wajar merasa seperti itu. Nah sekarang, apa yang mau ibu lakukan dalam kehidupan ini setelah sepeninggal suami? Untuk saat ini, ya memang saya dalam penyesalan setelah suami saya meninggal, saya mohon, ya Allah saya ingin ketemu dengan suami saya, tolong pertemukan saya. Oh, kapan? Di dalam mimpi gitu ya Pak ya, maksudnya gitu. Saya ingin mau minta maaf kepada dia, karena belum sempat. Kalau dia udah sempat minta maaf Pak sama saya dua hari sebelumnya, waktu dia marah-marah kan saya nangis ya Pak ya. Dia minta maaf Pak, aku juga gak tau kok kenapa aku seperti ini, aku juga gak pengen nyakitin kamu. Dia bilang, itu di luar keinginan aku. Terus di hari terakhir saya belum sempat minta maaf sama dia, menjelang 40 hari kemarin dia sempat temuin saya Pak. Sesuai apa yang saya minta, dia datang dalam mimpi saya di antara azan subuh, dan dia datang memanggil nama saya, saya udah minta maaf sama dia, dia pergi lagi. Karena saya yakin ya Pak ya, karena kata orang kalau udah meninggal gak ada komunikasi, kalau saya Alhamdulillah dengan suami masih bisa berkomunikasi. Super sekali. Lihat ya. Anda punya kesempatan menikahi wanita yang setia kepada Anda. Menunggu. Wanita ini setia kepada suaminya, suaminya. Dia belum tentu mau. Maksudnya adalah, lihat. Beliau yang mencintai suami, saling mencintai, dipisahkan. Anda yang diberikan kesempatan untuk membahagiakan wanita itu, disepelekan. Masalah target. Memang sehebat apa sih target itu? Dia membawa doa orang tuanya. Suaminya mendiang membawa doa orang tuanya. Menyatu dalam pernikahan. Itu yang menjadikan peledakan. Pernikahan itu bukan satu tambah satu. Dia tahu semua orang besar sekarang itu dari pernikahan-pernikahan yang dulunya sederhana. Nah, kalau begitu, nasihati lagi dia. Tentang pernikahan itu. Kalau menurut saya untuk pernikahan, dia sebagai seorang lelaki memang harus benar-benar tegas, Pak. Jangan suka menggantung perempuan, kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Seperti itu. Good. Nah, Bapak sudah berapa tahun umurnya sekarang? 31. 31 tahun melatih dirinya ragu. Apalagi sudah dibangun dalam badan yang besar. Iya, Pak. Badan besar begini ini kan manusia itu ada dua tipe. Satu tipe pemangsa ini. Satu lagi tipe korban. Tipe korban itu biasanya kecil, putih, lemes, kurang vitamin, banyak alergi, kagetan. Nah, Bapak itu badan tipe pemangsa. Hatinya tipe korban. Nih, mungkin tubuhnya tipe korban, tapi hatinya lihat, kekuatannya tipe pemangsa. Sekarang saya tanya begini. Apakah nama suami siapa namanya? Syahrukan. Apakah Pak Solehuddin ingin Anda berbahagia? Lihat ya, jiwa di sana tidak memiliki kepentingan duniawi seperti kita. Mereka sudah selesai, sekarang menikmati kebaikan yang sudah ditanamkan. Itu kebaikan yang mengalir melalui jalan yang dibangunnya, jembatan, melalui sedekah, anak yang disekolahkannya. Itu ngumpul, lalu doa ibu memaafkan kesalahan-kesalahannya, doa orang tuanya, semua ya. Sudah, selesai urusannya. Anda berbahagia, Anda berhak berbahagia, beliau menginginkan Anda berbahagia. Putuskan, tugas kita memutuskan. Kalau betul sama Tuhan direstui, kalau salah dibatalkan. Kita melihat manusia dari ukuran fisik. Kita, manusia melihat dari ukuran fisik. Tuhan melihat jiwa. Dan badan yang kecil ini belum tentu jiwanya. Kecil, enggak jadi. Enggak jadi. Enggak sampai hati. Jadi, jiwa yang kecil, badan yang kecil, bisa berisi jiwa yang besar. Besar kan? Itu juga saya selalu berdoa, tahlil setiap hari ya Pak ya. Setiap sholat, setiap sholat malam juga saya selalu ingat. Dan saya berusaha juga untuk menjaga apa yang khususnya buat anak yatim ya Pak. Itu juga saya keutama kan supaya sampai ketinya. Amin, amin. Nah. Anda yang bicara. Apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya Pak Mario, sebenarnya keputusan itu terjadi karena memang apabila target saya berhasil, akan lebih baik lagi tadinya. Kalau pun jadi dengannya, tapi keputusan sudah berlalu. Saya cuma, saya tetap pegang prinsip Pak Mario, bahwasannya jodoh di tangan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi. Jodoh di tangan Tuhan. Sekarang gini, itu tidak salah karena alam ini di tangan Tuhan. Oke? Alam. Ada yang sudah diserahkan kepada kita. Sekarang gini. Dihormati tidaknya seorang dari sikap tubuhnya, itu di tangan kita. Di tangan artinya kewenangan. Jadi kalau Anda yakini jodoh di tangan Tuhan, kalau enggak berjodoh yang salah siapa? Menurut dia? Tuhan. Lu berani-beraninya nyalain Tuhan. Pak jodoh itu di tangan Anda. Anda yang memutuskan. Pilih, minta, enggak mau, paksa. Lu, kalau Anda mencintai, paksa. Mau meratap, mau apapun, kasih bunga. Janji sepalsu-palsunya, enggak apa-apa. Lu, wanita itu gampang ditipu dengan janji. Wanita tidak tertarik ke janji kecil. Coba ada dua laki-laki, datang nih militer. Wanita, datangi. Nanti sanya, mas kamu nanti jadi apa? Ya, aku Sersan Mayor cukup. Yang satunya, saya akan jadi komandan divisi. Gitu, wilayah mana? Wilayah Indonesia Timur. Sampai yang berhadapan langsung ke Sarawak. Anda tertarik ke yang mana? Yang kedua. Tuh, padahal ini cuma janji. Come on, yang gagah. Udah, jodoh di tangan Anda. Sekarang pertanyaannya, ada enggak ada wanita? Sekarang saya tanya, kapan menikah? Sudah 31 tahun lho. Ya, kapan? 2016, Pak Mario. Pasti? Ya. Dengan siapa belum tahu? Seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang... Pak Mario, saya sekarang sudah menjalani hubungan baru, tapi tetap keputusan nanti ada di tangan Tuhan. Artinya saya tetap menjalani dengan baik saja. Sembari berdoa, jodoh endingnya dengan siapa kita enggak tahu. Tapi saya menjalani hubungan ini, tetap dengan yang baru. Kita jalani dengan baik. Kalau Anda wanita yang akan dinikahinya tahun 2016, terima enggak laki-laki ini? Enggak lupa, kelamaan usia saya makin tua. Iya, Pak. Eh, dia suka yang usur-usur. Kelamaan digantung, Pak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Lihat ya, saya disebut motivator, punya program yang besar sekali, ditonton puluhan juta publik di seluruh dunia, masih kesulitan membuat sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. hati-hati lho. Kalau ada orang memperingatkan itu hati-hati. Karena sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. Sebelum setelah itu, point of no return. Titik di mana Anda tidak bisa balik lagi. Be very careful, Pak. Anda sedang diingatkan. Ya. Fakta Anda diingatkan seperti ini, Anda sangat disayangi Tuhan. Anda itu dirancang jadi perwira, pemimpin, dikasih badan besar. Enggak semua orang dikasih badan seperti ini, rambut lengkap. Ini lho ya, lihat ya, badan. Dikasih kesehatan, rambut. Disepelekan dalam kelemahan, nanti ditanya, Fabi'ai'ala, irobdikumatukadibah. Ini matuhan mana lagi yang kamu dustakan? Wanita itu sudah dibuat setiang menunggu 7 tahun, and you masih ngurusi target, sama pakai charger, salah. Tapi ketika kita belum ada yang kita miliki, kan sama saja kita menyusahkan anak orang, Pak. Ya weh, kalau gaya ludruk Surabaya, ya weh, saya karepmu. Anda tahun 2016, umur 32 tahun, bandingkan dengan anak lain 32 tahun yang sudah menjadi vice president di bank. Vice president itu, Pak, gajinya 5.000 dolar, mobilnya BMW, rumahnya 500 meter persegi. 32 tahun, 33 tahun. nggak pakai target-targetan, Pak, mereka kerja keras. Betul. Orang yang repot mikirin target berarti di belakang. Orang-orang yang hebat itu melampaui target. Hidupnya terlalu sibuk untuk mikirkan target. Dia bawa power bank kemana-mana. Satu colok sini, satu colok sini, satu colok sini. Biar 100 persen. Wis. Kalau ini bawa aki sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Silahkan kembali ke tempat. Baik, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana kami. Segera kembali lagi tentunya di Mario Teguh. Golden Way. So, target itu nggak penting, Pak. Wanita itu lebih penting. Biarkan menuas sampai usur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.